Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Kepala Madrasa para bendahara dan operator aplikasi aircam berikut akan saya sampaikan tentang pencairan dana bos tahap kedua perlu saya sampaikan bahwasannya fitur upload LPG dan persyaratan sudah resmi ditutup pada 10 Juli 2021 yang lalu dan yang kedua itu berkas yang sudah masuk sampai dengan tanggal 10 Juli 2021 akan diverifikasi oleh tim bos Kota Banda Aceh yaitu Kemenang Kota Banda Aceh sampai dengan batas waktu yang ditentukan kemudian selanjutnya perbaikan berkas atau bagi yang sudah upload dan upload berkas bagi madrasah yang belum pernah upload insya Allah untuk Kota Banda Aceh sudah terupload semua itu kita dapat dimulai kembali pada 16 Juli 2021 artinya para operator aircam nanti bisa dilihat di portal bos apakah ada penolakan terhadap berkas yang diajukan kemarin nah jika ada nanti langsung diperbaiki nanti akan kita verifikasi di tahap selanjutnya untuk itu apabila ada notifikasi tertolak maka segera dilakukan perbaikan dan persyaratan di upload kembali kemudian selanjutnya poin keempat madrasah melakukan perbaikan dan upload terhitung pada 16 Juli 2021 dan itu akan menjadi penerima penyaluran bos di tahap kedua yang akan diseluruhkan nanti insya Allah pada akhir Agustus 2021 tentunya menunggu keretapan SK penerimaan bos di tahap kedua dan terakhir untuk tahap kedua yang sudah diperbaiki pada 16 Juli 2021 itu adalah merupakan penyaluran akhir dana bos di tahun 2021 dan tidak ada susulan setelahnya untuk itu kepada seluruh operator aircam dan kemudian para bendaharan nanti di portal bos harus selalu dipantau apakah ada penolakan atau tidak kalau ada penolakan itu artinya ada beberapa yang harus dirivisi kembali berkaitan dengan syarat yang sudah di upload demikian update info untuk kesempatan kali ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh